Kita beralih ke informasi tiket mudik. Pemirsa para calon penumpang kesal dan kecewa lataran tiket kereta api tambahan Ludes terjual. Habisnya tiket tambahan dengan waktu yang singkat ini dikarenakan PT KAI menjual secara online. Mengetahui penjualan tiket kereta api Ludes terjual, seorang calon penumpang yang tengah mengantri ini mengamuk di depan loket stasiun Purwokerto, Jawa Tengah. Padahal menurutnya penjualan secara online masih tersedia untuk kereta api tambahan. Tak hanya tiket kereta api reguler lebaran, tiket kereta api tambahan yang disiapkan PT KAI pun habis. terjual. Sejumlah warga yang memesan tiket kereta api di stasiun kereta api Purwokerto nampak kecewa karena tidak bisa mendapatkan tiket tambahan kereta lebaran. Kini bagi Anda calon penumpang kereta api yang akan mudik saat lebaran nanti, ada baiknya mencari alternatif kendaraan lain. Pasalnya kereta api reguler dan tambahan sudah habis dipesan para calon penumpang jauh-jauhan. Salah Dina Yubi, MNC Media Banyumas, Jawa Tengah.